Dalam 3ds Max, kita bisa clone atau duplikasi objek menggunakan beberapa metode. Pertama, menggunakan fungsi clone di menu atau quad menu. Pertama, menggunakan shift dan move atau transformasi lain. Pertama, menggunakan fungsi array. Ada metode lain, tapi mereka membutuhkan lebih in-depth knowledge dari fungsi 3ds Max, jadi kita tidak akan membincangkannya dalam lesen ini. Untuk duplikasi objek menggunakan metode clone, terlebih dahulu kita harus pilih objek dan pilih clone dari menu edit atau di menu quad menu dengan klik tepung. Di sini, menu dialog clone akan muncul, meminta Anda apakah Anda ingin copy atau instance atau referensinya. Untuk sekarang, pilih copy. Anda bisa menemukannya di sini. Tapi untuk sekarang, saya tinggalkannya seperti itu, dan pilih OK. Dan sekarang, kita mempunyai copy baru dari objek awal di posisi awal. Oke, jadi sekarang mari kita kembali ke perbezaan antara copy, instant, dan juga referensi. Jika saya klonakan ini lagi dan pilih instant di sini, dan bergeraknya di sini. Ini dua objek sebenarnya adalah objek yang sama, tetapi display twice di 3ds Max. Apa yang saya maksudkan dengan itu, adalah ketika saya pilih salah satu objek dan mengubah peramatan di panel Modify, notice bahwa perubahan juga tergantung kepada instan dari objek lain. Sekarang instancing bisa membantu kita menjauh memory, terutama jika kita bekerja dengan jumlah objek di scene, seperti contohnya forest scene dengan jenis 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 jenis, atau city scene dengan jenis 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 dan jenis. Karena jika objek yang instan dari objek memiliki transformasi sendiri, 3ds Max akan menyimpan geometri base di satu ruang memori. space. Kita bisa mengetahui objek yang diinstantiasi dengan melihat tekstnya bold pada modifi list name. Perhatikan, yang ini bukan bold karena itu independen. Jika Anda ingin membuat objek instantiasi untuk menjadi independen atau unik, Anda bisa right-click di sini dan pilih Make Unique. Tapi untuk tutorial ini, saya akan tinggalkannya seperti itu. Oke, sekarang bagaimana dengan referensi? referensi sangat seperti instan, tetapi mereka diinstantiasi ke jenis 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 modifi. Contohnya, saya klonakan objek ini lagi, dan sekarang saya pilih referensi. Pindahkan ini ke sini. Sekarang melihat apabila saya kembali ke objek original, dan menambahkan modifi twist modifi, dan menambahkan beberapa deformasi kepadanya. Semua instan dan referensi juga akan menggunakan modifi twist modifi. Tetapi apabila saya pergi ke objek referensi dan menambahkan modifi, let's say a band modifier, it only applies to this object only. So basically, when we look at here, the instance only happens to this level. It's where this line resides. Notice the bold text below the line. Up here this object is freely to have its own modifier. Another way to duplicate, which you will often see me doing, is by using the shift key while doing any type of transformation. For example, pressing and hold shift while moving the object like this, will bring up the clone window, and you can choose any type of duplication in here. Instance for example. But I will be focusing on other thing in this example, and that is the number of copies parameter. If I set this to 5 for example, and hit OK, notice I will create 5 copies based on the first distance you create. You can also use the shift key with scale and rotate tool to duplicate object, but I will let you try this on your own. Okay, now we see that with number of copies value set, we can have multiple duplication take place at once. But how can we control the fixed amount of distance? For example, we want the distance to be 50 units from one object to another clone of it. This is where array come in handy. Let's pick this object and click tools menu, then array. On the upper area, there are two column groups. The left one, if we want to specify the incremental value from one duplicate to another duplicate. The right one, if we want to set the total value of all of the duplicates. For now, just select the left one and set it to 50 for example. As you can see, we can also play around with the rotation and scale changes if you want to. But I leave this for you to explore yourself. At the left bottom part, you can specify the duplication type as we discussed earlier. And then in this area, 1D means the duplication will happen one way. We can select this preview button so we can see what the final result will be. If we set this to 2D, and set the count to 3, and slide the Z value to about 35, notice how it creates a plane of duplicates. Last, if we set this to 3D array, and set the count to 3, and set the Y value to 50, notice how it creates a volume of duplicate objects. Click the OK button, and until now you can see how powerful array 2 is to quickly fill up the space with duplicate objects. It looks like how powerful and small that is. It looks like this one. I'm going to see that. What do you see? Where do you see the figures? The point of the Latter is a little bit more in place.